Intro Untuk materi yang telah disampaikan Nah sekarang tibalah sesi tanya jawab Dari para jamaah Nanti akan saya urutkan Dari depan sampai belakang Baik, untuk sesi pertama Akan disampaikan mungkin ada dari Tamu undangan PCM, PDM dan lain sebagainya Yang ingin bertanya terlebih dahulu, silahkan Ada Bapak, dari Panitia mungkin Ada yang minta tolong Panitia Misi Silahkan Bapak Silahkan Bapak, berdiri Sebutkan nama Alamat Setelah itu silahkan sebutkan Pertanyaannya Ya, terima kasih Nama saya Bayjuri Dari Jemaah Tanggulangin Terima kasih kepada Ustadz Dokter Zainal Akbar Zainal Akbar Oh, Zainal Akbar Kurang kopi kali ya Pak Masya Allah Saya mau bertanya Mengenai Tentang Neurosis Dan juga Profon mental Dan juga Psikosis Karena ada orang Mengatakan bahwa Perbedaan Neurosis itu kan Gangguan jiwa Sedangkan Psikosis itu kan Penyakit jiwa Jadi gangguan Dengan penyakit kan Sudah ada perbedaan Secara spesifik ya Dan juga Mengenai Profon Mental Karena ada orang Kalau kita merilis Kepada Surah Al-Ron Ayat 31 Seperti Ceritanya Robi'a Al-Adawiyah Mengatakan Al-Imran Juga Ayat 31 Kalau Orang itu Sudah mencinta Allah Lebih dari Sudahnya Dia kalau orang Jawab Biasanya dianggap Menggendeng Seperti Cintanya Robi'a Al-Adawiyah Sehingga Beliau tidak Menikah Atau tidak Bersuami Karena Saking cintanya Kepada Allah Dalam Sair-sairnya Juga ada Bawa Peruklah diriku Aku ingin Tidur di pangkuanmu Itu adalah Sair-sair Daripada Robi'a Al-Adawiyah Ini menunjukkan Kalau orang Jawab Ada orang Kena penyakit Gangguan jiwa Itu ada Tendrung Ada sikap-sikap Diskriminatif Terhadap orang itu Jadi Seakan-akan Tidak direkan Padahal Menurut Pak Ustadz Tadi Penyembuhan Yang paling Ampli itu Adalah Mengubati jiwanya Dulu Sehingga Tiago Salim Mengatakan Alakul Salim Fijis Misalim Ini yang Dikatakan Pak Dukter Tadi ya Kalau kita Merujuk Kepada Robi'a Al-Adawiyah Ini tadi Orang Kalau orang Jawab Biasanya Begini Ustadz Kenapa Orang sakit jiwa Dimasukkan ke rumah sakit jiwa Bukankah Disitu mental-mental Sudah pada rusak Semua Kenapa harus Masuk ke sana Jadi Pertanyaannya Pengobatan Apa Dalam Islam Yang paling jutuh Untuk orang yang sakit jiwa Baik Dalam Neurosis Maupun Dalam Psikosis Atau Dalam Profon Mental Karena Ada Perbedaan Kalau Neurosis Itu Gangguan Jiwa Gangguan Jiwa Itu Bukan Penyakit Berarti Karena Adanya Persoalan Ikhomi Stres Dan Sebagainya Ini yang Tidak Sejarang Dibahas Oleh Para Dokter Sehingga Orang Itu Banyak Macam Penyakit Karena Munculnya Penyakit Itu Dari Al-Aqru Salim Fijis Misal Itu Tadi Jadi Jiwanya Sebenarnya Yang harus Diobati Terlebih dahulu Bukan Jasad Atau Raganya Jadi Pertanyaannya Adalah Pengobatan Menurut Islam Apa Yang Paling Citu Bagi Orang Yang Neurosis Psikosis Dan Profon Mental Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung Di Atau Bagaimana Jawab Dulu Tanya Berat Masya Allah Baik Sebenarnya Saya coba Jawab Sebenarnya Ini bukan Bidang saya Dan memang Saya belum Terlalu Mendalaminya Cuman Referensinya Ada Sebenarnya Referensinya Itu ada Jadi Memang Ketika Bicara Tentang Emosi Dan Emosi Itu Cenderung Over Dan Tidak Terkendali Dengan Apa Namanya Sikap Dan Iman Serta Akal Yang Benar Atau Akal Yang Kokoh Maka Dia Pasti Akan Menimbulkan Masalah Kalau Tadi Mungkin Contoh Itu Tidak Banyak Orang Tau Tapi Kalau Saya Sebutkan Ini Layla Majnun Pasti Anda Paham Sama Itu Kisahnya Itu Cinta Yang Berlebihan Sehingga Si Majnun Ini Ini Bukan Contoh Kisah Cinta Yang Benar Sebenarnya Layla Majnun Ini Saking Luar Bisa Cinta Dia Sama Majnun Si Majnun Cinta Sama Si Lela Tembok Pun Dia Jangan Ngomong Sama Dia Kisahnya Begitu Ya Nah Itu Cinta Yang Tidak Terkendalikan Makanya Bab-bab Tentang Emosi Dalam Islam Ini Atau Perasaan Itu Diatur Kalau Kita Lihat Ibnu Khayy Menulis Tentang Itu Bahkan Banyak Sekali Buku Buku Lial Menjelaskan Memberikan Pedoman Tentang Bagaimana Cara Mengendalikan Itu Ya Bahkan Ada Buku Tentang Cinta Bab Cinta Itu Ada Satu Buku Judulnya Taman Cinta Taman Cinta Buku Judul Itu Saya Lupa Judul Panjang Itu Hampir 600 Halaman Itu Ngomongi Cinta Di Buku Itu Berkaitan Dengan Ini Tadi Cikosis Neurosis Tadi Sebenarnya Ada Kekosongan Kekosongan Kalau menurut saya Si pandangan Saya Kekosongan Itu Memang Terputusnya Antara Imannya Tadi Dengan Akalnya Dengan Jiwanya Atau Ruhnya Atau Hatinya Terputus Dia Enggak Konek Maka Dalam Sejarah Peradaban Islam Jadi Ngobatin Kayak Begini Itu Itu Memang Kadang-kadang Butuh Beberapa Metode Contoh Bapak Kalau Pergi Ke Mekah Kita Pergi Ke Mekah Atau Mungkin Sebulah Mungkin Yang Pernah Mencium Baunya Kaabah Baunya Kaabah Atau Baunya Khususnya Hajar Aswat Meskipun Hajar Wasat Disemprot Marpum Sebenarnya Itu Dia punya Aroma Yang khas Aroma Punya Memori Sehingga Nanti Pengobatan Kayak Begini Ini Akan Masuk Juga Bapnya Aroma Terapi Yang Nanti Mengembalikan Kesadaran Aslinya Dia Kepada Kesadaran Awalnya Untuk Urusan Duniawi Atau Manusia Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Aroma Misalkan Orang Bisa Merasakan Atau Membaui Lagi Aromanya Hajar Aswat Misalkan Katakanlah Itu Yang Ala-ala Semprotannya Kita Itu Memberikan Kesadaran Ketuhanan Kesadaran Ketuhanan Dimana Dia Akhirnya Dia Merasa Jadi Keingat Sama Allah Ingat Dengan Nah Itu Yang Kosong Ini Harus Dicari Masalah Dimana Itu Misalkan Kelebabnya Aroma Itu Yang Kedua Apa Kan Itu Si organ Organ tubuh Kita Ini Contoh Lagi Misalkan Pendengaran Di Zamannya Bimaristan Bimaristan Di Zamannya Apa Kekilafan Turki Usmania Itu Itu Al-Quran Dipakai Metodenya Dengan Nada Nada Yang Berbeda Untuk Obatin Ini Nada Dan Al-Quran Kan Allah Sudah Jelas Gini Kenapa Kekalah Apa Namanya Kita Itu Munya Kecendungan Kekalah Seni Segala Macem Al-Quran Itu Juga Punya Nada Sedihnya Ada Nada Bahagianya Ada Nada Semangatnya Maka Ketika Di Zaman Para Rasulullah S.A.W. Dengan Para Sahabat Ketika Pasukan Perang Sudah Siap Itu Biasanya Ada Kori Yang Di Depan Mereka Membacakan Ayat Perang Dengan Nada Nada Semangat Nah Itu Nada Nanti Nge-recole Kepada Ketuhanannya Dia Karena Tadi Saya bilang Putus Itu Contohnya Yang Kedua Tadi Sudah Aroma Ada Al-Quran Dan Al-Quran Memang Kalau Ditanya Apa Pengobatan Paling Bagusnya Al-Quran Cuman Harus Dicari Ayat Yang Berhubungan Dengan Psikosisnya Neorosis Dan Itu Ada Ayat-ayatnya Beberapa Teman-teman Perukyah Yang Saya Dapatkan Itu Mungkin Saya Memang Tidak Mendalami Rukyah Tau Sedikit Sedikit Dan Untuk Ngobatin Konsep Dasarnya Kita Yakin Al-Quran Sifah Konsep Dasar Itu Dulu Yang Kedua Adalah Kita Cari Kata Nabi Apa Ketika Obat Itu Kena Satu Penyakit Maka Dan Tepat Mengenai Satu Penyakit Maka Penyakit Sembuh Dengan Izin Allah Kalau Orang Yang Yakin Misalnya Bukan Kalau Dengan Keyakinan Yang Luar Biasa Dia Terhadap Al-Quran Ada Janji Allah Terhadap Al-Quran Dicari Ayat-ayat Misalkan Sehingga Jaman Dultup Para Ulama Itu Dan Nabi Sudah Ajarkan Juga Ketika Mereka Ada Penyakit Berhubungan Dengan Hati Dia Butuh Ketenangan Coba Lihat Dalam Al-Quran Stretching Ayat-ayat Yang Ada Kata Sakina Itu Ada 6 Atau 8 Ayat Yang Ada Kata Sakina Salah Satunya Di Surat Al-Fat Pegang Dadanya Di Sakina Fikul Bil Mumin Dengan Keyakinan Nah Itu Sekarang Kita Kosong Pengobatan Itu Kosong Dan Masalahnya Juga Yang Ngebacanya Juga Gak Yakin Dan Dia Gak Dapat Vibrasi Terhadap Itu Sehingga Gak Terlalu Banyak Efek Jadi Kalau Saya Pribadi Saya Kalau Saya Jawab Apa Pengobatan Terbaik Orang Kaya Ben Salah Satunya Salah Utamanya Adalah Al-Turan Tapi Sambungkan Mereka Dengan Kesadaran Kesadaran Contoh Mungkin Gini Anda Bisa Atau Kita Bisa Menangis Ketika Kita Misalkan Diberikan Bajunya Ibu Kita Ya Orang Yang Paling Dekat Dengan Kita Yang Ada Keringatnya Beliau Ibunya Ada Kita Cium Itu Kemudian Kita Merasakan Aroh Itu Tiba-tiba Keingat Kasih Sayangnya Semua Itu kan Kisah Nabi Yusuf Sama Nabi Yaakub Kisahnya Waktu Nabi Yusuf Memenggamisnya Kepada Saudaranya Ya Untuk Diberikan Kepada Nabi Akub Kemudian Dengan Izin Allah Akhirnya Katarak Atau Mata Butanya Nabi Akub Sembuh Kan Gitu Ceritanya Keringat Itu Ada Satu Buku Saya Baca Itu Diteliti Keringatnya Ya Seperti Itu Nah Itu Salah Satu Poin Lagi Jadi Memori Memori Yang Bisa Mengingatkan Mereka Tentang Tapi Sebenarnya Memori Dasarnya Kita Itu Memori Hubungan Sama Al-Quran Itu Di Recall Lagi Kenapa Saya Berani Mengklaim Itu Karena Sudah Jelas Selama Al-Quran Allah Bertanya Artinya Default Kita Mengakui Itu Yang Missing Disitu Akal Yang Gak Kepakai Iman Yang Gak Tertata Hatinya Berantakan Itu Ditata Satu Satu Baru Nanti Masuk Bab Makanan Karena Makanan Juga Mempengaruhi Perilaku Sadar Tidak Sadar Sekarang Mohon maaf Kalau Anda Bertemu Dengan Sesudah Kita Mungkin Yang Anaknya Ada Autis Atau ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Itu Itu Salah Satu Disarankan Oleh Aligizi Atau Mungkin Dokter Anak Biasanya Jangan Kasih Anak Ini Makanan Yang Banyak Gulanya Karena Kalau Dikasih Gulam Makin Berantakan Tantrum Dia Kan Makanan Membaga Berkelaku Itu Sebab Dalam Islam Ya Kalau Kita Baca Sejarah Ya Sekalian Ada Satu Makanan Yang Nabi Jelaskan Makanan Ini Kalau Kita Makan Gata Rasulullah Sallam Itu Bisa Menghilangkan Kata Nabi Sebagian Kesedihan Dan Memberikan Keceriaan Atau Kebahagiaan Makanan Itu Namanya Talbina Tepung Talbina Semacam Tepung Gandum Nanti Besok Kita Akan Workshop Di Hotel Halogen Saya Jelaskan Ternyata Tepung Talbina Salah Satu Makanan Terbaik Untuk Pencernaan Jadi Nanti Masuk Makanan Nanti Itu Karena Orang Yang Psikosis Neurosis Itu Pasti Akan Ada Masalah Yang Saya Pahas Dengan Pencernaannya Pasti Masalah Jadi Ditaka Dulu Yang Ininya Entah Mungkin Dengan Aromanya Bahkan Termasuk Dengan Beberapa Jenis-jenis Terapi Yang Lain Kemudian Mungkin Masuk Bekam Juga Kita Belum Ada Center Seperti Itu Kalau Kita Di Bimaristan Itu Kalau Mungkin Bapak Ibu Yang Pernah Ke Turki Itu Ada Masa Di sisanya Bimaristan Bahkan Azan Itu Saja Di Sana Itu Dibedakan Nadanya Antara Pagi Suhur Azar Mag Itu Dibedakan Kenapa Ritme Biologis Kita Sudah Beda Kalau Azan Malam Azan Yang Relax Orang Mau Tidur Kalau Azan Subuh Azan Yang Membeli Semangat Nah Beda Gak Bisa Sama Percaya Gak Percaya Anda Saya Jujur Tadi Sebenarnya Agak Bukan Agak Memang Menetikan Air Mata Waktu Kori Tadi Baca Tadi Tidak Tidak Air Mata Tidak Tidak Liberasinya Dapet Dan Itu Bisa Latih Ya Bukan Orang Harus Yang Ini Wali Enggak Asal Kita Tertata Hatinya Liberasi Kud Dapet Karena Dia Punya Rasa Dan Itu Rasa Itu Yang Allah Sudah Jelaskan Lama Al-Quran Allah Bilang Apa Yang Putus Itu Tadi Banyak Putus Hatinya Sudah Masalah Makanan Bermasalah Al-Quran Dibacakan Gak Konek Konek Gitu Akhirnya Muncullah Penyakit Apakah Penyakit Kayak Begitu Ada 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 Kitabnya Bahkan Saya Punya Dalam Sebuah Diskusi Saya Dengan Seorang Ustadz Kitab Autis Itu Di era Peradaban Islam Ada Autis Cara Mengobatinya Ada Tadi Kitabnya Pakai Bahasa Arab Bahkan Saya Punya Kitab Itu Kitab Makanan Yang Digunakan Di Dinasti Abasyah Ada Lengkap Semua Dan Itu Mengikuti Timpola Makan Jadi Ketika Musim Dingin Apa Musim Panas Apa Ada Semua Ya Karena Gak Mungkin Generasi Besar Yang 1300 Tahun Memimpi Padapan Dunia Ini Makannya Gak Bener Gak Mungkin Pasti Bener Makanannya Ya Makanya Kalau Kita Baca Tentang Ada Ibnu Jauzi Mengarang Satu Buku Judulnya Manusia Manusia Pintar Dalam Islam Itu Kurang Lebih Judulnya Itu Menarik Karena Kalau Saya Tanya Anda Sekarang Saya Tahu Jawabannya Kalau Siapa Manusia Paling Pintar Di Dunia Standar Jawaban Kita Pasti Akan Nyebut Einstein Ada Apa-apanya Einstein Itu Sama Imam Syafi'i Imam Syafi'i Itu Bisa Menghafal Hadis 200.000 Hadis Lengkap Dari Awalnya Nabi Sampai Ke Periwa Yang Paling Akhir Dan Dia Pilah Itu Menjadi Hadis Hadis Imam Bukhari Ibn Syafi'i Itu Dipilah Ini Yang Lemah Yang Sohi Dipilah Semua Lapan Hafal Quran Mungkin Kalau Dites Pakai Alat Aiki Jebol Alat Aiki Itu Jadi Kalau Kita Sebagai Umar Islam Ditanya Siapa Manusia Paling Pintar Maka Jawaban Kita Harus Rasulullah Harus Rasulullah Mutlak Itu Jawabannya Yang Kedua Siapa Generasi Terbaik Nabi Sudah Bilang Maka Manusia Yang Paling Pintar Yang Kita Kenal Nabi Muhammad Setelah Apa Para Sahabat Setelah Karena Itu Generasi Yang 1300 Tahun Lebih Dunia Dipegang Mereka Mau Masalah Apa Semua Ada Karena Sejarah Berulang Masalah Kesehatan Zaman 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 Bintah Itu Hid Itu Cama Tinggal Kita Gali Di Sana Ya Begitu Pak Mungkin Saya Paham Allah Zaman Atas Jawabannya Ini Ada Titipan Pertanyaan Ustaz David Jemaah Assalamualaikum Ustaz Zat Agbar Yang Drahmati Allah Subhanahu Ta'ala Ustaz Saya Adalah Penderita Diabetes Melitas Paling Tinggi Gulah Saya Saat Ini 580 Ustaz Pertanyaannya Bolehkah Saya Saya mengkonsumsi buah kurma ketika berbicara. Bolehkah saya mengkonsumsi buah kurma? Boleh aja. Kalau saya sih ya. Karena begini Pak Bu. Supaya Bapak Ibu paham ya. Masalah kita itu apa. Gini. Kalau Anda bayangkan air tebu. Air tebu ya. Kemudian air tebu ini kan kalau diolah. Dia akan menjadi gula pasir kan gitu. Karena gula pasir asalnya gula tebu. Oke. Nah tapi akan beda nasib. Kalau seandainya Anda tiap hari ada orang. Misalkan tiap hari dia minum tuh gula tebu atau air tebu. Maaf dia minum air tebu 3 sendok tiap hari. Ya. Dan ada orang tiap hari makan gula pasir 3 sendok. Beda nasib. Kenapa beda nasib? Yang ini masih ala aslinya. Yang ini udah diolah. Itu yang saya bilang kalau bahasa gula olahan itu dia sudah diolah luar biasa. Itu yang kita hindari. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara kurma. Saya punya beberapa video-video yang beberapa ilmuwan-ilmuwan itu melihat tentang kurma. Asal tidak berlebihan. Sebenarnya kurma ini kan bukan gula olahan. Dia gula asli. Ya. Tapi sekarang memang kita perlu waspada juga. Ada beberapa jenis kurma-kurma yang ditambahin juga dengan karamel. Gula. Itu ada tuh. Makanya kalau sekarang ada label ada ajwa organik. Apa rutop organik. Kalau macam memang benar kayak begitu. Jadi dia gak banyak yang ditambahkan di situ. Itu yang pertama. Jadi kalau saya ditanya boleh apa enggak. Saya jawab boleh aja. Cuman karena sudah naik gulanya. Anda harus batasin. Jangan banyak dulu. Kalau bahasa ceng ambil berkahnya aja. Ya. Karena hadis-hadis tentang kurma itu sangat banyak. Yang Rasulullah SAW jelaskan. Sangat banyak. Ya. Jadi ambil berkahnya. Jadi yang banyak-banyak juga. Berapa banyak? Ya cicip aja satu gitu kan. Buatnya dapet manisnya aja. Itu pun bisa jadi gak langsung Anda habiskan sekaligus. Nah bagaimana caranya supaya Anda bisa tetap makan itu. Ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa. Ini tadi. Petugas ini tuh. Bukan petugas. Insulin ini tuh. Kan orang-orang diabetes ya. Yang saya jelaskan tadi di awal tadi. Memang masalahnya bukan cuma sekedar gula darah yang naik. Tapi insulinnya yang resisten. Jadi gula masuk sedikit pun dia tidak bisa atur atau kendalikan. Maka solusi yang paling mudah adalah berkuasa. Yang pertama itu. Solusi yang kedua apa? Anda harus kasih penguatan di dia. Ya. Ke insulinnya tadi. Ya. Penguatan-penguatan ke insulin ini Anda bisa kasih dari apa? Dari banyak sekali rempah-rempah atau herbal-herbal yang bisa Anda konsumsi. Contohnya apa paling gampang? Kunyit termasuk tuh. Kunyit ini termasuk. Ya. Kemudian apa lagi? Beberapa jenis serbal kayak brotowali, pare, atau sayur ya. Itu juga bisa Anda konsumsi. Kemudian apa? Lada hitam itu juga bisa tuh. Ya. Nggak makan lada hitam langsung. Tapi mungkin Anda campur dengan rimpang-rimpang tadi. Termasuk sambiloto. Termasuk daun salam itu juga masuk babnya di situ. Ya. Itu. Itu bisa dikonsumsi itu. Dan artinya dibarengin aja. Ya. Resep yang tadi saya cerai itu bisa nggak dipakai? Bisa. Yang jahe kencur itu bisa itu. Ya. Kalau mau tambah sedikit bisa Anda tambah dengan brotowali. Sedikit aja. Pahit memang. Ya. Ya. Karena orang kencing manis itu kan karena dia tidak mendapatkan cinta. Karena buru saya itu. Karena tidak mendapatkan cinta. Yang harusnya didapatkan dia akhirnya mencari yang manis. Karena manis yang keliru dari gula-gula olahan ya. Apa namanya naiklah gulanya. Ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang diabetes. Jangan cuma diobatin. Tapi beri dia juga perhatian. Kasih sayang. Pelukan. Nah gitu. Karena bisa jadi cintanya teraniaya atau tertindas. Gitu. Sehingga dia mencari manis dari yang lain. Gitu. Barakallah. Insya Allah sudah terjawab. G ibu-ibu. Untuk tadi intinya boleh. Tapi tidak berlebihan. Begitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Kami imbu kepada para jamaah ya. Kalau bisa yang seputar dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Baik. Dari ibu-ibu. Silahkan. Ada yang ingin tanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nama saya ibu Yaya. Saya dari Sidoarjo. Jauh-jauh dari Jember. Eh mohon maaf. Saya dari Jember. Jauh-jauh ke Sidoarjo. Hanya kepengen bertemu atau curhat dengan Ustaz. Kebetulan dalam satu bulan ini. Saya merasakan kesedihan. Karena orang tua saya 25 hari dirawat di rumah sakit. Baru keluar dari rumah sakit satu minggu ini Ustaz. Dan dinyatakan kena kanker. Kenapa yang mau saya tanyakan gini Ustaz. Kenapa proses kena kanker stadium 4 itu hanya dalam proses 2 bulan Ustaz. Awalnya itu hanya sakit kepala. Langsung kita periksa ke dokter Saraf. Dinyatakan tidak apa-apa. Berulang kali ke dokter Saraf. Nggak apa-apa. Terus disitiskan juga 2 kali tidak apa-apa. Baru di MRI dinyatakan langsung kena metastase karsinova stadium 4. Begitu dokter. Nah yang saya itu kan Ustaz. Mohon maaf kalau saya bergetar ngomongnya. Karena saya merasa bahagia dan saya merasa sedih gitu loh Ustaz. Saya sampai sempat merasakan depresi. Ya Allah kenapa maksud saya. Ibu saya kena sampai seperti ini. Padahal dari segi makanan juga. Insya Allah tidak menyukai dengan yang namanya ayam. Atau dengan yang berbau kolesterol ya. Karena suka dikukus-kukus gitu. Kebetulan kan orang Sunda begitu Ustaz. Nah saya begini Ustaz. Untuk sementara beliau saya sarankan untuk minum air zam-zam terus. Saya stok air zam-zam beberapa liter banyak. Kurma ajwa juga. Dan saya yang saya takutkan kemarin sudah di lab lagi keluar dari rumah sakit. Satu minggu sudah metastase ke paru-paru Ustaz. Baik Ibu untuk pertanyaannya. Iya yang pertanyaan saya. Kesimpulan dari pertanyaan saya Ustaz. Terapi apa gitu atau herbal apa kira-kira. Untuk kesembuhan orang tua saya. Untuk memperpanjang umurnya. Karena waktu dinyatakan metastase itu. Katanya dokter menyatakan perkiraannya 6 bulan saja. Itu umurnya itu panjang. Itu sudah bagus gitu dokter. Jadi itulah yang membuat pernyataan dokter. Itu membuat saya depresi Ustaz. Sampai mendengar suara HP pun. Suara apapun parfum yang menyengat pun. Saya langsung jantung saya keras sekali. Saking depresinya Ustaz. Untuk tentang kematian begitu Ustaz. Melihat Ibu gitu Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Terima kasih sekali atas jawabannya Ustaz kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita mendoakan ya. Kesembuhan bagi ayah anda dari ibu ya. Semoga Allah beri kesembuhan. Dan kesembuhan yang sempurna. Baik. Ini panjang cerita kalau saya bahas. Tapi begini. Kita. Itu sebagai mahluk ya. Sebagai hamba Allah. Jangan pernah mempertanyakan kenapa kepada Allah. Itu yang pertama. Karena kita. Kita gak ada kuasa apapun gitu loh. Kalau mau kasih kita terima. Jadi bahasa kenapa itu akan membuat kita. Itu dari bagian dari was-wasnya syaitan sebenarnya. Kenapa, kenapa, kenapa. Suka-suka Allah, Allah yang kasih. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu ibu harus hilangkan. Kenapa-kenapa segala macam. Saya agak sedikit keras dalam artian bahasa saya. Tapi mungkin mudah-mudahan ibu bisa cerna di sini. Begini. Yang dikhawatirkan. Dari sebuah penyakit. Apalagi menimpa orang yang paling kita cintai orang tua gitu. Karena lah kematian. Kan gitu. Orang tua mati. Tapi kita harus ingat. Yang namanya ajal. Sudah saya jelaskan tadi. Itu bukan karena sakit. Atau orang itu mati. Itu bukan karena sakit. Karena menguda ajalnya. Karena menguda ajalnya. Sehingga gak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus naik lagi sedikit. Kalau nanti beliau ya. Siapapun lah itu. Bukan bapaknya ibu itu siapapun lah. Meninggal. Toh juga nanti kita ketemu lagi. Kok asal jurusannya sama. Ya kan. Ketemu lagi di surga. Apa yang harus khawatirkan. Oke lah ini ujian. Kita terima dengan lapang dada. Sehingga apa. Kalau itu kita turunkan lagi. Sudah paham kita. Nanti ketemu lagi kok dengan bapak. Ketemu lagi kok dengan ibu. Segala macam. Ya. Turun lagi segala macam. Apa namanya pemahaman tadi. Sehingga nanti kalau kita mulai merasakan itu. Sebagai caranya untuk. Caranya Allah untuk menguji kita. Ia gak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Sedih gak apa-apa sedih. Nabi jadi waktu anaknya. Beliau selalu selalu meninggal Ibrahim. Nabi kata kenapa. Sahabat bingung. Lihat Rasulullah menangis. Lihat Rasulullah kenapa. Enggak nabi. Kata gitu kan. Tapi nabi bilang apa. Aku menangis aku manusia. Kata nabi. Aku juga bisa sedih. Tapi kesedihanku tidak membuat lisanku mengucapkan. Apa yang Allah gak ridho. Gitu lah. Itu poinnya. Jadi ibu pahami dulu. Jadi kenapa-kenapa. Enggak usah ditanya kenapa. Beginilah secara Allah mendidik ibu dan keluarga di rumah. Jadi itu terima dengan lapang dada. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang kedua. Saya ingat kisah. Kalau anda baca di Youtube itu ada. Di Australia itu ada seorang miliarder muda. Namanya Ali Banat. Allah ya rahmat. Ali Banat. Sama kisahnya. Kalau ibu tanya kepada saya tadi. Dokter itu kankernya. Saya lupa kankernya bening atau apa. Itu sama. Ponis dari rumah sakit gitu ya. Itu dikatakan 6 bulan. Ini usianya. Hanya 6 bulan. Setelah dideteksi atau didiagnosa tadi. Begitu cara Allah ya. Maksudnya. Justru udah tau tuh. 6 bulan. Meskipun saya gak suka dengan kalimat ini. Jujur saya gak suka. Siapa kita bisa mengklaim umur orang. Terserah. Mau profesor. Siapa kita gitu loh. Kalaulah orang itu mati. Biarkanlah kita hantarkan mati dengan tenang. Bukan mati dengan cemas dan was-was. Makanya saya katakan kalimat-kalimat begitu tuh harusnya. Saya agak sedikit kesel sebenarnya. Gak usah perlu kita sampaikan juga lah. Ngapain 6 bulan. 3 bulan. Oh mati-mati aja. Kalaulah dia mati. Waktunya mati. Kita hantarkan mati dengan baik. Maka di Jepang itu. Kalau kanker segala macem. Itu mereka gak ngomong. Kalau lah secara teori. Secara pemeriksaan. Ini bertahan sekian bulan. Gak diomongnya lagi. Kenapa? Stres orang dibikin ya. Karena gak semua iman orang itu kuat gitu loh. Gak usah diomongin lah gitu loh. Dan kita juga bukan siapa kita. Siapapun mau dokter kayak. Mau terapis. Kita bukan siapa-siapa. Ajal itu Allah yang punya. Ali Banat ini 6 bulan kata dokternya. Itu subhanallah. Kalau anda lihat kisahnya itu. Waktu di Ponis itu. Tahun berapa saya lupa itu. Tahun 2000. Ya kurang lebih sejak di Ponis itu. Dia akhirnya. Hidayah Taufik dari Allah. Ini orang kaya luar biasa. Sepatunya aja ratusan juta. Ya. Cerita mobilnya itu miliaran. Apa yang dikerjakan. Dia infakkan semua hartanya. Subhanallah. Dia jadikan wawak yayasan. Yang memberikan bantuan kepada muslim-muslim di Afrika. Apa yang terjadi. 3 tahun kemudian baru Ali Banat meninggal. Begitu caranya Allah. Jadi gak usah takut dengan kata-kata manusia. Kenapa? Anda takut. Anda cemas. Apalagi pakai kata-kata depresi. Buang itu kata-kata itu. Karena itu bagian dari was-wasnya setan. Sehingga apa? Gak ada semangat kita. Akhirnya apa? Ibadah gak semangat. Sedih terus. Nanti bapak sakit. Ibu sakit. Semua sakit. Itu yang dihidangkan oleh setan. Iblis. Gitu loh. Jadi akhirnya cerita Ali Banat itu 3 tahun kemudian baru beliau wafat. Wah Masya Allah. Orang luar biasa. Maksudnya menghargai beliau gitu kan. Gara-gara. Gara-gara kankernya dia menjadi orang yang jauh lebih soleh. Mewakafkan artanya semua. Yang itu kan gak pernah ada sebelumnya. Coba lihat sekarang dengan penyakitnya bapak ini. Apa yang terjadi? Ibu makin sering nangis dengan Allah. Ibu makin dekat dengan Allah. Beliau pun dinasehati. Makin mudah mencucukkan air mata. Yang dulunya mungkin susah banget mengalirkan air mata. Itu hikmahnya salah satunya. Sehingga nanti kalau seandainya. Kita gak mendoakan. Tapi kalau ajal sekalian terjadi. Beliau meninggal berpulang dengan Allah dengan tenang. Itu poin yang pertama. Supaya gak cemas lagi gitu. Sehingga apa? Ya kita mulai tenang menghadapinya. Karena tanpa ketenangan. Mustahil kita diberikan solusi. Gak mungkin. Gitu loh. Nah selanjutnya. Tadi saya jelaskan di awal. Sebenarnya toksin hati itu. Toksin hati. Penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada racun fisik. Gali sama beliau. Siapa orang yang beliau sekarang masih benci dendam atau gak suka gali. Dan itu harus dituntaskan. Karena yang saya pelajarin ya. Kanker itu hubungannya satu. Tidak jauh-jauh dari itu. Tidak tahu siapa. Tidak tahu siapa nanti gali. Dan kalau bisa. Minta beliau untuk memaafkan orang tadi. Bukan kalau bisa. Wajib bisa. Maafkan dia. Sebut namanya dalam doa. Pandu atau bimbing beliau untuk berdoa. Menyebutkan nama di fulan-fulan itu. Ya Allah ku maafkan dia karena engkau. Aku ikhlaskan dia karena engkau. Aku ridho ya Allah dengan kepada engkau. Atas semua apa yang dilakukan. Itu insya Allah kan membantu sekali penyembuhan kankernya. Kenapa? Minum zam-zam terus. Bagus? Bagus. Tapi ini masih panas. Paham gak? Gak diseber efek. Anda mau minum rimpang apapun. Kunyit putih. Atau sarang semut segala macam yang kanker-kanker itu punya manfaat. Karena kalau ininya masih banyak toksinnya. Susah bu. Serius. Itu digali dulu. Mungkin ada yang dia gak suka. Ini contoh supaya ibu paham. Ada kisah juga. Ada seorang ibu-ibu. Ibunya teman saya. Dia cerita begini. Dia apa namanya. Sakit apa itu? Heroin ya. Gondongan gitu saya bilang. Nah orang tua itu kadang-kadang sensitifnya luar biasa. Waktu dia cerita begitu. Saya bilang ini kayaknya bukan penyakit beneran. Saya bilang. Dalam hati saya. Refleksnya udah bekerja gitu kan. Saya bilang sama dia. Ibu. Saya bilang. Ibu. Ada masalah gak dengan anak-anak? Saya bilang. Sebenarnya bukan masalah. Benarnya. Bukan masalah. Tapi bisaranya kenyamanan. Ya. Akhirnya keluar lah. Baru saya tanya itu tiba-tiba dia keluar. Dia bilang. Mungkin begini ibu. Contoh nih. Ada kecenderungan orang tua itu. Misalkan. Dia lebih seneng. Apa namanya. Tinggal di rumah anak yang paling dia dekat. Anak nomor satu. Atau nomor berapalah. Itu. Ketika anak-anak sudah. Sudah dewasa. Sudah berumah tangga. Kan anak-anak berebut. Ibu-ibunya. Atau orang tuanya. Untuk tinggal di rumah mereka. Untuk tabaruk. Cari berkah dari orang tuanya gitu. Bisa jadi. Ada anak yang dia gak suka. Tidak masalah. Tapi kalau dipaksain disitu. Itu bisa jadi penyakit buat si ibu. Jadi anaknya harus sadar diri. Pulangkan saja ke rumah beliau. Atau taruh beliau di rumah yang dia suka. Karena itu jadi penyakit. Kan penyakit. Saya sudah bilang. Banyak kejadian kayak begitu. Saya temukan. Ya. Dan itu asalnya dari mana. Dari emosi. Ya. Dari emosi. Ya jadi. Hati-hati. Ya kayak tadi malam. Bukan ke malam. Beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa. Ada orang yang. Anaknya sakit. Dia cerita. Sakitnya cukup berat. Sampai saya bilang. Ini apa yang ibu kerjakan dengan anak ini. Selama dia. Dalam kandungan. Dan selama dia bayi. Saya bilang. Baru saya ngomong gitu. Nangis dia. Karena logikanya. Baru sekalian. Settingan saya. Kalau bicara tentang manusia. Kita nih. Ini kita nih gak boleh sering-sering sakit. Baik sakit hati. Atau sakit kolbu ya. Atau sakit fisik. Kita gak boleh sering-sering sakit. Kalau itu sakit. Kemungkinannya dua. Kalau ininya sakit. Kolbunya sakit. Kemungkinan racun hatinya banyak. Kalau raganya sakit. Kemungkinan racun. Atau toksin raganya banyak. Itu aja. Pilihannya dua. Tapi. Badan kita ini kan tentara. Pengendalinya dia. Hati. Kolbu. Sepanjang ini masih sakit. Maka semua akan bereaksi. Semua akan bereaksi. Ya. Itu mungkin. Nanti coba digali. Beliau diajak ngobrol. Mungkin siapa anak yang paling dekat. Ya. Ngobrol sama beliau. Siapa nih kira-kira. Digali. Pasti ada. Kamu ini gak ada. Kayak kemarin ada teman saya. Nanya ke saya. Sama. Bapaknya juga. Kangger apa. Saya lupa. Kemoterapi. Saya cuma nanya sama dia. Cari tahu bapak ini. Bapak kamu. Saya bilang. Siapa orang yang beliau masih dendam sekarang. Beliau masih benci. Beliau masih marah. Yang itu masih meradang dalam dirinya. Cari tahu dulu. Selesaikan itu. Bentuk keikhlasan dia untuk memaafkan apa. Dia menyebutnya dalam doa. Susah gak? Susah. Sangat susah. Ya. Tapi ingat. Lalu sekalian. Nabi memberikan pedoman kepada kita. Tentang kemarahan atau kebencian. Ya. Kita tahu Nabi pasti terjaga. Ya. Tapi Nabi S.A.W. Ya Rasulullah S.A.W. Itu tidak marah dalam urusan apapun. Kecuali agama. Agama dilanggar. Beliau S.A.W. marah. Hatta. Ya. Kita tahu pembunuhnya Hamzah. Tahu kan? Itu kan Nabi gak marah sama dia. Cuma Nabi bilang. Malingkan wajahmu dariku. Kan gitu aja kan? Terhadap pembunuhnya Hamzah. Ya akhirnya pembunuh Hamzah itu. Bukan sekalian. Itu juga akhirnya mendapatkan keutamaan luar biasa. Waktu beliau membunuh Musayama Al-Khazab. Kan gitu kisahnya. Jadi kata Nabi. Yang dibunuh. Dan yang membunuh sama-sama wosok surga. Itu dahsyatnya memaafkan itu. Ya. Itu selesain dulu tuh. Nanti. Gini. Kalau hati itu sudah benar. Sudah apa. Sudah terkondisikan dengan baik. Penyakit-penyakitnya. Radang hati sudah selesai. Percayalah sama saya. Air putih. Ini aja. Yang Anda datang minta ke Kiai yang seleh. Yang baik gitu kan. Ilmu agamanya. Minta doa sama dia. Ini bisa jadi sembuh. Percayalah saya. Karena pengobatan itu bukan cuma masalah apa yang kita minum. Tapi sugesti. Benar. Dari zaman dulu kalau Anda baca bab-bab tentang pengobatan di kitab-kitab pengobatan. Itu pengobatan tuh kalau di zamannya India, Yunani, Mesir, Kuno, segalanya. Itu gak jauh-jauh dari sihir. Islam merapikan itu. Dengan satu kalimat. Surat Ashu'ara kata Allah apa? Wa'iza maritu fahuwa yashfin. Maka jangan pernah bangga dengan teori kita. Jangan pernah bangga dengan alat kita. Gak ada yang bisa dibanggakan. Satu trombosit yang tidak ada dalam tubuh kita maka tidak akan ada dokter bedah di seluruh dunia. Gak ada yang bisa dibanggain. Trombosit itu kan yang membekukan darah. Gak bisa ada dokter bedah. Jadi kita tuh gak ada yang bisa kita banggain apa. Bahkan kita tuh modal aja gak ada. Apa modal kita? Hidup gak ada. Udah gak ada modal yang luar biasa lagi. Allah bilang apa? Innaullahi yashitaro kata Allah. Allah membeli jiwa orang beriman. Orang mu'min itu di Allah beli. Dengan apa? Surga. Gitu. Jadi mulai dipahamkan itu kepada beliau. Apa yang bisa kerjakan? Ya cari rimpang-rimpang yang menghubungan sama kanker. Dan ini mungkin saran saya pribadi sebagai saudara muslim lah ya. Kalau anda merasa stres di sana. Di rumah sakit. Dengan berbagai macam keadaan yang memang anda harus jalani. Mendingan bawa pulang aja. Kalau saran saya. Di rumah nanti kumpulkan sama keluarga. Karena bisa jadi yang dibutuhkan kasih sayang. Kalau beliau nanti meninggal juga. Beliau meninggal dengan didampingi orang. Anak-anak, cucu, segala macam itu jauh lebih baik untuk beliau. Kalau saya. Kenapa? Daripada susah di rumah sakit. Ibu juga ngeluh. Depresi lah. Begini segala macam. Bawa pulang aja. Boleh kok kita mau bawa pulang. Kecuali memang ada keadaan yang gak rurat. Darurat itu lain cerita. Tapi kalau gak rurat. Dia cuma pakai alat biasa segala macam. Bawa pulang aja. Banyakin keluarga. Atau mungkin anak-anak beliau. Putra-putra beliau. Katakanlah. Bacain Quran. Dan sampaikan dulu kepada beliau. Nanti bacaan Quran itu bukan nyiasinin beliau. Buat. Manuin apa namanya. Persiapan mati. Bukan. Salah sangka pula. Gitu kan. Sakitin dulu. Dia edukasi dulu. Buat al-Quran itu adalah obat. Sifat. Segala macam. Sehingga kalimat-kalimat. Atau mungkin bacaan-bacaan Quran tadi. Memang menjadi penyembuh dan penenang buat beliau. Apalagi mungkin bisa jadi. Ada yang ingin beliau lakukan. Pengen kumpul sama anak. Istri. Bisa jadi. Itu jauh lebih kuat yang bisa nanti membantu penyembuhan beliau. Daripada di rumah sakit. Stress. Gitu mungkin saran saya ibu. Terima kasih.